apa apa mana nggak ada itu natural siapa di sini yang nggak rela siapa di sini yang nggak rela nggak bisa kan ini kan chat pakenya yang nggak terima karena pulang chat saya sayang saya sayang tapi lo expect nggak sih Thor tadi yang pulang kok suaranya mantul ini siapa yang menjadi kamar mandi ya ini siapa yang menjadi kamar mandi ya dari tadi suara gue juga mantul dari tadi berarti ini problemnya di lu kali eh sekarang udah nggak oh kayaknya ocit deh pas ocit loading udah nggak mantul oh jancu ocit ini eh tapi lo expect nggak yang pulang tiga orang jujur sebenarnya gue kayak tiga orang gue nggak masalah sih cuman kenapa harus lo sih kalau menurut lo tadi yang harusnya pulang siapa? gue emang tadi battlenya tuh sengit banget nggak sih? semuanya kayak semuanya bikinnya oke 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 cuma yang bener-bener ngakuin banyak kesalahan dan kurang dari yang lain kebetulan bad day-nya harus pulang gue tapi lo percaya nggak something happen for a reason kan pasti percaya jadi kayak yaudahlah nggak apa-apa ya mungkin emang nggak jodohnya disini yaudah nggak apa-apa jodohnya sama siapa? wait siapa ya? iya iya untung tadi Victor nggak pressure test sama Alden gimana rasanya menang? ya gimana ya kalau gue udah sama Alden satu timnya tuh mana bisa kalah sih hey it's the power of me then kayaknya kalau perlu pressure test bisa-bisa kita ini hujat sih masa bener-bener I wanna sniff your armpit Victor ini gimana konsepnya ya nggak ngerti sih konsepnya gimana you can sniff it but not to breathe today is the day for Sharon guys come on oh tadi gimana? kalian kalian semua yang ada disini kesan-pesannya selama ini ngeliat Sharon gimana guys ada nggak kritikan ada yang nggak masukkan terus saran buat ke depannya biar Sharon itu mau gimana gitu hey guys menurut kalian gimana? kalian jangan jangan porno lah jadi orang jangan saru kenapa sih? emang mereka komen apa? enggak ngomong sniff emang komen apa sih? jangan vulgar lah tolong lebih ke takutnya mereka nyesel sih lu belum mandi Thor enggak lebih ke nyesel mereka ketagihan coba baunya ketagihan padahal habis tapi lu pernah bikin rawon enggak? enggak pernah tapi sebenernya enggak bisa tapi basic rawon itu kalau enggak salah ya bumbu kuning dikasih keluar habis itu pakai aromatik aromatik gitu kayak daun jeruk daun salam sama serai enggak salahan gue itu gue udah season nih di awal terus keasinan terus enggak dibenerin lagi sama Devi kesalahan gue tuh itu tapi disana kayak ada jinten oh terus lu kasih air close bumbu-bumbunya itu udah dibikin dulu nih sama Palito jadi kan gue kan yang ketiga jadi gue enggak tahu Palito udah bikin bumbu apa aja terus dagingnya juga udah dimasak tinggal masukin keluoknya gue masukin keluok sama season sama gue bikin perkedel terakhir tinggal Devi yang ya ada Nadia disini ya ada Nadia ajakin lah mana Nadia request tuh ada Nadia ada lu invite aja oh bisa ya invite lu kok dari awal live sampai sekarang lu udah keluar lu masih mudeng gitu ya sorry lah Victor ini kenapa chatnya berhenti sih share masih belum pro ini live chatnya masih pada jalan belum masih pada jalan gak jalan kok mau gak keliatan nih lu pada ngomong apa aja jalan kok jalan ngomong kayak ajakin Alden ajakin Non hi guys hi guys nah Nadia Nadia ada Nadia guys share don't give up oke thank you Nadia kita bakal banyak collab collab bareng asik eh Palito mau ikut tuh udahlah share bakal gantian Palito tuh he wanna come in dia ngomong iya nih Palito Nadia baru bentar udah keluar yaudah it's okay lah it's your thank you nanti aku spill ya rahasia Nadia kayak gimana apa nanti close nanti gue apa live sendiri gue spill rahasia Nadia lu mau lu mau ini bukain gue lumayan Nadia naik bentar cuci mata oke sukses terus share thank you Matt gue nonton behind the scene aja deh bye 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 semuanya mana Palito eh tasian gak sih Nadia Nadia turun Palito gak naik gak mungkin lah gila gue takut fikir kekurangan darah deh darahnya gak abis-abis guys buat kalian ya aku nih sampe gini gara-gara syuting buat kalian terus gak sih tatian masak syuting waduh guys minggu lu juga gak ada sih di istirahat hai Palito mama bico hey what's up kok Nadia pergi bener-bener pergi gara-gara kamu dateng bro sorry bro waktu itu aku pergi deh jangan share share sedih gue terima kasih ya Palito tadi gue nangis loh buat lu serius mata gue merah deh sekarang kok kerennya kuning liat mata mata gue mata gue juga iya sampe hidung avitor berdarah tuh gara-gara melihat Sharon pulang tapi hari ini Palito gak julitin Sharon deh bagus gue kadang suka kesel kalo Palito yang julit emosi gue tapi terakhir udah berdua sama lu tau pak dan gue pikir kalo misalnya dia pulang udah pasti gue yang pulang lah masa Palito gak aku kira beneran aku kira gak sampe tiga orang gila yang pulang kayak pikir iya enggak enggak nyangka banget si Victor juga mukanya bigu banget kok ada yang telepon gue iya Victor mukanya kayak terus mati udah berkaca-kaca tapi katanya dia gak gak mau ngaku dia mau ngaku dia gak mau ngaku gak mau ngaku padahal natural banget ya share tapi sedih sih serius eh lu tau gak akhir-akhir ini nomer gue kayak di terror orang-orang gitu gak ngerti gak sih kok bisa kok bisa kayak ada yang nyebarin nomer gue gitu terus di chatin orang-orang banyak mungkin ada yang mau nanya lo ini kali asuransi gak gue cuma mau ngasih tau sih ke kalian semua ya orang-orang fans atau yang ngeidolain gue please hargain privasi gue lah gitu kan gue kan juga manusia kayak kalian kalian mau gak sih ditelepon-teleponin di chat-chatin sehingga kalau kalian dukung gue itu harusnya dukung di arah yang positif ngerti gak sih gak usah iseng gitu gue sayang gue sayang sama kalian semua tapi kalian sayang atau kalian cuma egois pengen melakuin kesenangan kalian doang gitu loh itu tapi kebayang gak sih saran juga mungkin you should have like two phone one of them yaudah terus hapinya lagi emang bener-bener orang nikomu aja gitu loh oh gitu ya iya dong masalahnya saya belum ada uang iya sih gitu juga sih nanti ya biar menang ya 100 juta nanti bobo beliin yo santai ya guys buat yang mau beliin aku handphone langsung DM aku ya iya 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 bentar lagi langsung dateng gak apa-apa sih guys aku cuma mengasih tau aja kayak misalnya kita sayang sama Sharon ya kan yang gak maksudnya kita ganggu dia gitu loh tapi kita ada buat dia ketika dia butuh kita gitu gak sih aduh apa terharu halo kak Dinda tapi jangan ganggu Victor ya ntar bodyguardnya marah loh abis ini kalian jangan ganggu Victor ya kasihan dia udah capek kalau kalau ngeganggu DM aku aja gak apa-apa mungkin aku bakal bales tapi aku gak janji bisa bales semuanya tapi aku sering banyak ngecek DM aku sering banget ngecek terus balesin kalau yang penting gitu gue balesin gitu tapi sebenarnya lo liatin gak sih Thor kayak gue tuh gue liatin even lo gak balesin gue liatin yang ngechat gue nge-DM gue tuh gue liatin tuh satu gitu tapi yang gak bisa semualah keriting mata gue iyalah bener banget tapi kebayang sih kalau kayak Victor kan banyak kan pasti ya kalau kayak lo pasti yang bayangnya juga banyak kan kalau ribuan mana mungkin bisa dibales jadi dia bisa-bisa seperti HP gue sih Sharon kayaknya seneng ya sih Sharon pulang ya kayak bisa nemenin lo gitu ya ya enggak lah gue sembarangan lo fitnah orang gue udah nangis-nangis tadi tanya Sharon dia sampe nangis darah gue aja sampe sekarang masih merah gue colok kalian mau tau ini gue jahat ya gue jahat ya jahat ya Pak Lito kamu jangan diep aja Pak Lito kamu jangan diep aja ngomong-ngomong next what's next aku mau ngembangin usaha aja sih sama nanti mau bikin konten-konten juga di Youtube tergantung kalian sukanya apa ya 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 mantap mantap tapi Sharon kalau dilihat Sharon kalau dilihat-lihat mirip Dantina tau Devina Hairlambang eh itu beda dong apa itu gue taunya Indra Hairlambang tuh artis tapi enggak Sharon itu kayak imut gitu enggak sih adiknya ya lebih kayak dewasa iya beda juga dia kan udah punya anak eh aku mau nanya apa you literally never make rawon gak pernah apa mama bicu not everyone can make rawon gue tuh bingung ya karena kan si lu denger gak tadi Ray kan bilang bumbu merahnya nanti dicampur terus gue bingung dong ini dicampur kemana karena aneh banget harusnya bumbu merah tuh gak dicampur kesitu makanya gue ambil si kluknya akhirnya gue campur dikit kan terus gue coba ini gak mungkin kayak gini rasanya bener-bener gue ngeliat tapi lu tau Ray Ray itu orang kayak show up kayak paling chill ngerti gak sih dia kerjanya chill banget ya gue udah chill banget gila aduh repot jadi itu gini loh kayak dapet gitu iya ganteng iya iya ngerti gak sih aku jelasinnya iya gini 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 iya iya gitu ternyata aduh ternyata aduh wah ini banyak banget yang nungguin Alden beter ya Alden itu lagi bersih-bersih atau atau gue Alden tapi pas lu hand over ke Ray itu Ray bikin apa aja apa pas lu hand over ke Ray itu Ray bikin apa aja aku suruh dia masak nasi aku beneran kayak cuma masak nasi maksudnya bikin masak nasi abisnya dikasih tau keluuknya udah siap itu mumpu merah tuh buat sambel tinggal tambahin capera segala macem ya kan nah terus terasi aku pikir ya gak terlalu penting makanya gak aku ambil juga tuh ceritanya penting keluuknya sudah selesai semua segala macem nah sama si Ray itu dia dia gak ngapa-ngapain si Anu ya kan gak ngapa-ngapain keluuknya kan iya oh itu lu yang campur keluuknya ha keluuknya lu yang campur yang airin itu sudah gue rendam ke air emang ke air panas dulu kan supaya dia bisa ini supaya dia bisa apa dissolve dissolve yang ngomong ri kasihan abis putus gak ada dia ngatain wajah gue sad boy gak ada gak ada dia lebih ke gak bisa move on aja sih dia yang lebih sad boy anjim kenapa dia ngatain lu sad boy gue gak ngerti dia kayaknya lagi nyari masalah sama gue terima kasih